dan bagi anda yang sudah subscribe channel ini kami ucapkan terima kasih jasakumullah khairan khasir semoga diberikan keberkahan yang berlimpah amin khilafah itu buatan siapa ada nggak yang berani jawab bukan buatan Allah ini hadiahnya Oh kurang ada masih jangan khawatir Oh buatan siapa saya mau jawabannya bukan Allah Nih tak beli agi damu sekarang kurang Gus Nur si tak lihat tak habiskan semua harta aku ini Oh nggak ada ini sak dompetnya khilafah itu buatan siapa selain Allah nggak ada Pak uang negara triliunan yang dibawa lari yang bawa lari sipit bukan hilafah yang bawa lari yakjud wamakjud rambutnya kaku kemerah-merah matanya sipit itu yang bawa lari itu triliunan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Yulianto agen resmi Maduruyah G13 daerah kresik Jawa Timur Monggo yang mau bergabung berminat jadi agen Maduruyah silahkan hubungi 082-337-819-533 Monggo Mas lainnya ya ini Alhamdulillah saya lagi sakit mata ini akibat kemarin lagi bersihkan salah satu senjata situ ada yang beracun kan terus ketik ke mata saya satu minggu ini sudah ke dokter obat pun sudah habis tapi masih pengkak dan ganjel tadi sempat tak percaya disuruh sama Gus Yuli untuk coba oleskan ke kelopak mata saya yang bengkak dan teteskan ke mata saya sempat ragu karena lupa tidak masukkan ke mata Bismillahirrahmanirrahim saja saya cari kesembuhan dari Allah saya coba baru saya oles gini belum saya teskan sudah enteng nah ternyata habis itu saya teteskan lagi ke mata karena saya ini makin enteng Alhamdulillah saya rasakan manfaatnya itu kok langsung menurutnya Alhamdulillah saya rasakan seperti ini saya kasih tester saja sedikit tadi padalah tapi Alhamdulillah berarti izin Allah mata saya sudah ringan meskipun masih bengkak tapi ya enteng gak ganjel kayak tadi amin amin ini mata saya misalkan sudah enteng tadi tuh wah berat sekali Alhamdulillah matahaki matahaki Allah wabar Allah wabar ah dan ini malamnya saya coba ya kan saya merasakan diri lain madunya dan yang lain besok kita lihat bagaimana hasilnya tapi saya sudah nyoba satu sendok tadi luar biasa rasanya memang benar dan mungkin ada mau coba silahkan Mas Bebi gimana Mas Bebi Alhamdulillah sama dengan madu yang lain tidak beda 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 ya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke saya tak random saja sekarang ini di semua lini oke ada Kiai pengasuh pesantren kita gak sebut namanya terlalu banyak soalnya hampir 90% ya Kiai pengasuh pesantren ditelepon oligarki ditelepon sekuler ya ditelepon menteri ya ibaratnya ditelepon pejabat Pak Kiai saya mau silaturahim ajudanya telepon saya mau silaturahim ke pesantrennya sampean nanti kalau bisa bikinkan acara Pak Kiai yang besar kumpulkan semua santrinya bikin tablik akbar gak masalah biaya 200 juta 300 juta 500 juta beres nah Kiai nya dengar uang ratusan juta teler Pak nah Kiai nya mulai mendem apa bahasa sini mendem itu linglung ya singkat cerita Kiai nya langsung ya 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 diatur jadwal diatur hari dan tanggal maka tibalah hari itu datang si oligarki tadi itu gak peduli walaupun agamanya gak islam dia pakai peci pakai sorban Pak walaupun non muslim ya kan santrinya disuruh nyambut pola alba diru ala ina wosubu berdiri semua santrinya berbut nyum tangan itu kalau bahasa jawa timuran gatel gak tau kalau sini nah ini ini fenomenanya begitu akhirnya santrinya disuruh bikin pernyataan sikap kami santriwan santriwati pondok pesantren XXXX mendukung si oligarki tadi untuk menjadi gubernur presiden dan seterusnya coba ada gak seperti ini ada akhirnya akidahnya ya akidahnya boleh idealisme aja juga boleh harga dirinya boleh tergadai terjarah karena sudah kebanyakan makan uang haram haram tadi itu yang kasihan santrinya gak ngerti apa-apa saya santriwan santriwati mendukung ganjar pranowo misalkan ya ini inisialnya inisialnya ganjar pranowo jadi presiden coba padahal padahal saya pernah lihat orang ini diwawancarai oleh Deddy Cobuser itu di satu podcast karena orang ini sudah terkenal bahkan aku sendiri suka nonton film bokep ya ditanya sama Deddy apa bener pak suka nonton film bokep apa jawabannya apa salah saya iya saya suka nonton film bokep salahnya dimana terus Deddy Cobuser ketawa ketawa karena sama-sama kentilnya dua ini pak kalau saya jadi hostnya bener pak ganjar suka nonton film bokep iya saya suka salahnya dimana tak buka kopunya tak siramkan wajahnya pak kalau saya jadi hostnya lo kok gak nanya salahnya dimana ayat dan hadis banyak melarang eh laki-laki baik jaga pandangan matamu jaga kemaluanmu alquran dan hadis banyak dari sisi agama salah dari sisi suami salah dimana kalau podcast itu ditonton istrimu oh berarti suamiku suka nonton film bokep gak tau kalau istrinya juga hobi oh berarti suamiku suka nonton awrot orang berarti salah pak belum ditonton anaknya apa sih film bokep kok bapakku suka film bokep coba sebagai suami gagal sebagai ayah gagal cacat moral apalagi sebagai presiden tapi karena uang bicara pak kiai pun bisa tunduk kepada orang yang suka nonton film purno kenapa? karena kiainya sudah makan duitnya tadi itu semoga kiai kiai ini istiqomah ya tak sumpai kalau makan uangnya ganjar erik siapapun tak sumpai mudah-mudahan mati khusul khatimah lho saya bukan teori pak saya ngomong gini sudah saya saya cengkram hati saya ini kecil cari uang itu pak kalau mau ke mereka itu jadi sekarang itu di segi agamawannya sudah runtuh banyak kiai ustad kiai gus habib yang menjual agidahnya menjual idealisnya menjual imannya bahkan bahkan menjual pesantrenya menjual santrinya ditukar dengan jabratan ditukar dengan uang ini Allah menggambarkan di dalam Al-Quran orang seperti ini ibarat seperti anjing walau shikna la rafa'nahu biha walakinna hu akhlada ilal ardi wattaba'ah tuh al-aruf berapa itu ceklah nanti aku akan tinggikan derajat dia sebenarnya dengan ayat-ayatku tapi sayang dia lebih mementingkan nafsunya dia lebih mementingkan dulianya maka dia seperti anjing kamu halat atau tidak dia tetap menyulur-nyulurkan lidahnya ini asbabun ujulnya mengisahkan tentang ulama Balam bin Baurah ini yang waktu itu diutus oleh rezim dan kaumnya untuk apa istilahnya melawan Nabi Musa ya awalnya tidak mau ulama ini Balam ini tapi ya akhirnya durayu 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 akhirnya lulus juga mulai makar kepada Nabi Musa dan dengan izin Allah tiba-tiba lidahnya menjulur seperti anjing oke semua pegawai negeri juga gitu RT, RW, Lurah, Camat baik di kesehatan di pertanian di mana-mana itu mereka itu setiap hari melihat kedoliman Pak setiap hari melihat koruptor di depan matanya itu KKN, korupsi, kolusi tiap hari dia melihat cuman karena dia terjajah kemerdekaannya dia terlibat disitu walaupun dia gak ikut tapi dia takut bersuara Gus Nur saya ini pengen seperti Gus Nur tapi saya gak berani padahal saya setiap hari melihat kemungkaran di depan mata saya ini ponaknya dijadikan iparnya dijadikan anaknya dijadikan lewat sini lewat situ itu kan KKN tapi saya gak berani ngomong takut dimutasi ini makanya jadilah orang merdeka jangan jadi orang yang terjajah apapun alasannya ini terjajah dia walaupun halal yang dimakan gajinya tapi dia melihat kemungkaran dia gak berani bersuara tadi saya baca surat Anissa ayat 36 tadi di atas di awal tadi wa'budullaha wala tushrikubihi syai'ah wabil walidain ihsanaw wabilil kurba dan seterusnya sembahlah Allah dan jangan sekutukan dengan apapun termasuk dengan uang eh kalian calon-calon presiden akan datang ini ya calon-calon khalifah calon-calon khilafah jadilah orang yang merdeka ya jangan mau dibeli serius ini jangan gadaikan harga dirimu jangan ditukar uangnya dengan oligarki kapitalis semacam-macam tadi berat isapmu pak siap jadi kalau kapan-kapan tak cuci dulu otakmu ya kapan-kapan kalau ada mobil di kawal orang banyak tiba-tiba ngelempar kaos ya cepat refleks ambil kaosnya saya lempar balik ke mukanya ya sambil teriak anjing aku bukan pengemis gitu ya aku rakyat pribumi yang apa punya harga diri aku gak butuh kaosmu tolong kalau berani wah ya serius ini subhanallah miskin tapi punya harga diri tapi saya mau kaya tapi punya harga diri kaya tapi zuhud ya tapi kalau dari wajahnya kayaknya belum ya Masya Allah eh takbir sebelas menit ya saya timer ya mudah-mudahan gak sampai 30 menit lah ya Bismillah oke itu bab pertama jadi sekarang banyak kiai ustad gus bahkan habib yang menggadehkan akidahnya ditukar dengan uang ya menjual pesantrenya aku punya santri 5 ribu aku punya anak buah 1 juta wani piro di barter pak gak malu lagi pak nah saya mau pengajian hari ini keluar dari sini menjadi orang-orang yang berdaulat menjadi orang-orang yang kuat kuat just money kuat rohani kuat ekonomi coba angkat tangan siapa yang gak punya hutang siapa yang gak punya hutang punya ya Barakallah harus kuat ekonomi pak harus kuat ekonomi insya Allah bagaimana caranya usaha apa saja yang penting halal boleh saya tanya apa disini mayoritas usahanya kerjanya apa pabrik ya oke apalagi dagang oh iya pokoknya kerja ini ini saya juga kerja ini baju ini produk saya sendiri saya pengusaha penjual baju peci buatan saya apa saya jualan beras saya jualan apalagi kopi gula aren bahkan saya jualan golok pedang saya jual lihat di youtube saya itu Gus Nur 13 official klik jangan lupa ya like komen share dan subscribe saya jualan golok pak sangking tajemnya paku pengputus rantai pengputus itu kalau lehernya sapi Bismillah langsung putus pak kalau itu korban itu sah nah ya jadi poin yang kedua saya ingin pulang dari sini anda semua punya motivasi untuk jadi orang sukses merdeka dan sukses coba nanti buka youtube ya ketik gini Gus Nur kerja dan doa coba nanti diketik itu saya ciptakan kurang lebih 12 tahun silam ya saya bikin lagu kalau tidak salah sekarang sudah hampir 40 lagu nah itu saya ciptakan 12 tahun silam itu lagu itu bener-bener nancep ke dada saya dan sampai sekarang saya mau sukses saya mau cari uang sebanyak-banyaknya dan uang itu akan saya hambur sebanyak-banyaknya dan saya akan kosongkan saldo saya saya gak apa-apa lapar yang penting orang lain kenyang dan ini khilafah nanti tak jelaskan ya ingat buka ya kerja dan doa ciptaan karya Gus Nur gitu mau tak kasih contoh liriknya mau mau dengarkan ya subhanallah jangan lupa subscribe ya saudaraku dulu saya punya channel namanya munjia channel disita polisi itu 40 juta perbulan nah buat lagi saya sekarang Gus Nur 13 official buat lagi belum setahun sekarang sudah ada penghasilan kurang lebih 10 juta disitu saya gak sempat makan pak gak sempat masuk ke dapur dimakan anak istri gak sempat gak tau kemana itu pokoknya sudah ada tempatnya itu nyalur keluar sana jadi kalau anda subscribe anda ikut jihad disitu saya punya program seribu masjid di seluruh Nusantara sekarang sudah dapat 120 masjid coba dilihat itu dari Sabang sampai Merauke saya punya program bedah rumah rumah-rumah fakir itu kita bedah semua bangun ya supaya lurahnya camatnya wali kotanya melek matanya itu haram hukumnya seorang lurah camat wali kota menteri presiden makan enak tidur enak sementara rakyatnya kelaparan gak punya rumah gitu saudaraku saya bangun saya punya punya program infak beras tiap Jumat 100 orang 5 kiloan 3 kiloan ya uangnya dari Youtube itu ya dari usaha juga makanya subscribe insyaallah ya dengarkan ayo ayo kita bekerja bekerja apa saja yang penting halal dan baroka siang malam terus bekerja tapi jangan sampai lupa sholat dan zikir wajib hukumnya tegakkan sholat pada waktunya rezekimu berlimpah rezekimu berlimpah rezekimu rezekimu berlimpah takbir itu kalau di Youtube gak fals pak kalau disini fals ya di Youtube dihapus yang fals fals itu ya subhanallah kerja dan doa apa saja yang penting halal ya yang penting merdeka keren pak Masyaallah ya ayo kalau anda punya dagangan apa terus ini muter imajinasinya jadi suatu ketika ada penjual sambal datang ke rumah saya gus nur ya ini anggapnya sambal ini ya gus nur saya punya sambal gus gus saya punya sambal merknya ini ya tolong gus nur minta tolong endorse gitu ya saya disuruh foto pegang sambalnya itu maksudnya apa pak ya endorse gus minta tolong dibantu promosi terus gini pak saya gak biasa promosikan dagangan orang oke tapi gini sajalah gimana kalau saya beli langsung ribuan botol terserah bekerja sama saya jual lagi ganti mereknya merek GN gus nur gimana kira-kira mau oh iya mau mau nah seneng dia pak bayangan pak saya gak mikir ego kalau mikir ego gus nur jualan sambal gak nyambung pak gak nyambung tapi saya gak mikir yang penting ekonominya orang ini muter dulu lah terserah nanti laku gak laku gak laku tak makan sendiri mencret mencret terserah akhirnya saya sama dia datang ke rumahnya malem-malem ngobrol panjang lebar totalan singkat cerita langsung habis 8 juta oke saya bayar kontan gak ngutang karena dalam hilafah dalam syariah itu jelek ngutang itu pak ya harus cash gak boleh ngutang ini kayaknya potongan-potongan ngutang ini ya gak boleh ya belajar ya singkat cerita begitu orangnya pulang sambalnya numpuk di rumah pak Allahuakbar ya apa cara jualnya ini ya kan tapi oke bismillah akhirnya saya nge-vlog di youtube saya cerita assalamualaikum alhamdulillah GN ngeluarkan produk baru sambal GN 13 dengan 13 varian rasa nih caranya saya demo colok colok padahal saya gak suka sambal pak terpaksa saya coba satu-satu tuh wah panas ya alhamdulillah ternyata sambalnya sampai sekarang laris gitu loh pak ayo kita bekerja bekerja apa saja yang penting halal dan baroka siang malam terus bekerja hasil biar oleh memutuskan tugasmu kerja baru merdeka nanti subhanallah jadi sekarang saya juga bisnis sambal saudaraku ya ketik di youtube sambal GN 13 order silahkan ya free ongkir ya alhamdulillah saya sarung jualan apa-apa saya jual saudaraku untuk apa supaya saya jadi orang merdeka agama islam kuat pak kalau saman merdeka insyaallah kuat takbir oke mau ngerucut ya ini sudah 20 menit ngerucut saya sangat termotivasi dengan ceramahnya beliau tadi saya sekarang mau ikut-ikutan beliau ya saya mau buat pertanyaan dan terserah barangkali disini ada polisi boleh jawab ada tentara boleh jawab barangkali ada intel boleh berdiri jawab nanti ya silahkan atau ada orangnya eric tohir berdiri boleh ini bebas jawab gak janjian ya kita gak janjian oke saya mau tanya nih lempar pertanyaan dan ini adalah silahkan yang di luar sana yang online yang youtube jawab pertanyaan saya Jokowi boleh jawab pertanyaan ini siapapun boleh keluarkan semua ilmu mu Profesor Doktor Elsie keluarkan semua cebong bazir keluar jawab pertanyaan ini nah termasuk anda ya insyaallah tak kasih hadiah nanti hadiah saya insyaallah menarik ya oke pertanyaan pertama ini apa pisang warnanya apa kuning yang bikin warna kuning ini siapa Allah oke berarti ini produknya siapa Allah nama produknya bisa oke ini apa handphone buatan siapa buatan manusia ya ini marknya apa ini Samsung ya Samsung itu buatan mana Korea made in Korea setuju ada yang berani jawab buatan Allah gitu gak ada ya ini buatan manusia oke sudah clear satu pikiran apa lagi ini apa ini namanya make ini produk namanya make buatan manusia ini clip on ini kopi diminum gelasnya buatan siapa produk namanya gelas buatan manusia ini botol buatan manusia ini meja buatan manusia tutup botol buatan manusia ini ada tas buatan manusia sampai disini setuju setuju oke kalau apa namanya undang-undang apa KUHP ya nah kalau hukum ya undang-undang KUHP itu buatan siapa siapa kalau saya baca sejarah itu dari Romawi diadopsi Perancis diadopsi Belanda dan sekarang dipakai Indonesia hukum yang sekarang berlaku di Indonesia itu begitu itu buatan manusia oke terus tadi itu ada pertanyaan juga tadi oligarki ya apa oligarki itu adalah pemerintahan atau sistem yang dipimpin oleh satu kelompok kecil boleh orang boleh tentara boleh polisi boleh apapun tapi kelompok kecil oke terus kemudian kalau sekuler satu pandangan hidup ya satu ideologi jangan bawa-bawa agama politik ke dalam agama itu buatan siapa buatan manusia padahal kalau menurut saya agama itu wajib dibawa kemana pun jangankan ke politik ke rumah tangga ke pasar kemana-mana harus dibawa itu apalagi ke politik kalau agama gak dibawa ke politik ya ini jadinya diadari tanpa nipu diadari tanpa bohong ini jadinya pak gak ngerti halal haram itu namanya sekuler dan ada di Indonesia setuju? jadi intinya buatan manusia ya kalau liberal kebebasan berpikir lansapi turutnya ya buatan siapa? manusia ini baju buatan siapa? siapa? penjahit ya nah pertanyaan terakhir kalau khilafah itu buatan siapa? produknya siapa? siapa yang berani jawab bukan buatan Allah coba itu khilafah buatan siapa? manusia gitu minta kasih hadiah apa isinya ini? tak cek dulu yang bilang buatan manusia nah gitu ayo khilafah itu buatan siapa? manusia ini hadiahnya ada? ayo pak polisi jawab khilafah itu buatan siapa? Amerika jawab khilafah itu buatan siapa? ada gak yang berani jawab bukan buatan Allah ini hadiahnya? oh kurang ada masih jangan khawatir oh buatan siapa? saya mau jawabannya bukan Allah ini tak beli agi damu sekarang kurang gusnur si tak lihat tak habiskan semua harta aku ini oh gak ada ini sak dompetnya khilafah itu buatan siapa? selain Allah gak ada ganjar siapa ngomong ganjar? eh? oh gak ada sekarang ngomong ganjar sudah jelas kan? saya gak janjian loh sama anda loh saya gak kenal siapa anda nanti kalau saya tanya khilafah buatan siapa? jawab Allah kan gak kan? gak janjian makanya ini tak ajang nyombo mau anda polisi mau anda tentara mau anda siapa pun jawab bahkan anda ateis sekalipun jawab gak apa-apa terakhir siapa itu ada yang berubah pikiran? oh iya handphone iphone 11 juta oh 11 lebih khilafah itu buatan siapa? selain Allah lelang lelang akidah lelang akidah sudah jelas? jelas oke pertanyaan kedua terus kalau itu buatan Allah bentuknya apa? kalau ini kan handphone mic kalau khilafah bentuknya apa? aturan sistem ajaran panduan apalagi itu? aturan banyak tapi kalau diringkas Al-Quran dan hadis khilafah adalah produknya Allah buatan Allah gak ada hubungannya sama HTI HTI bukan khilafah khilafah bukan HTI bukan HTI nya khilafahnya siapapun mau rezim ini kalau memang di dalam hatinya ada khilafah saya siap kepada rezim ini haram hukumnya saya patuh dengan orang atau dengan apapun yang di dalam hatinya tidak ada khilafah jadi khilafah itu hukum Allah Pak Alhamdulillah berarti akidahnya kuat semua ini orang sini ya Alhamdulillah selamat uang saya sudah jelas Pak hukum Allah saya tanya riba itu dilarang gak oleh agama? di Al-Quran dilarang gak riba itu? jadi kalau saya menolak riba dan tidak mau bersentuhan dengan riba itu artinya di dalam hati ku ada khilafah itu artinya aku sedang menerapkan hukum Islam yang aku iman ini bukan berat aku matar bukan aku radikal karena memang Al-Quran melarang riba maka haram hukumnya keluarga aku makan riba leh ternyata rezim ini mendewakan riba makan riba hutang riba bangun jembatan hutang riba jembatannya mangkrak gak bisa bayar pajak dinaikkan sembako dinaikkan rakyat di cekek rakyat di cekek punya santet tak santet asuh gak bre ini bukan kasar pak kalau saya ngomong asuh kesampaian dosa saya asuh dosa pak salah saya cacat moral saya tapi kalau kepuasa dolim asuh kamu pahala pak lu masa lihat orang dolim kok la ilaha illallah Allahumma sallala Muhammad gak nyambung pak jadi khilafah itu hukum Islam kemarin saya podcast sama refli Harun sama pertanyaan saya bang saya mau tanya ini apa? handphone ini apa? buatan siapa? Allah buatan manusia kata refli oke bang saya nanya kalau khilafah buatan Allah dia bilang gitu pak tanya lihat podcast saya itu gak ada yang bisa bantah jadi kalau saya bisa sayang saya siap mati demi kemuliaan istri dan anakku saya siap mati berkalang tanah yang penting istriku bahagia anakku bahagia dan bermartabat dan punya ilmu itu namanya khilafah pak ada hukum Islam nah jadi orang-orang yang sekarang pegang kekuasaan itu di hatinya gak ada khilafah ngawur dia dia yang nyolong kita yang dituduh dia yang nyolong pak ayo kalau masih kurang puas tunjukkan ke saya entah buka lagi nih sebut satu saja nyawa melayang di Indonesia gara-gara khilafah sebut nih uangnya ada nufulan mati gara-gara khilafah dibunuh sama orang yang jenggoten jedatnya hitam celana cingkang gak ada pak yang ada 700 petugas KPPS mati misterius dan itu bukan khilafah pelanggunya demokrasi nah itu yang ngomong coba sebut satu saja satu rupiah saja uang negara uang BUMN yang dibawa lari oleh khilafah ini ya dianya gak ada pak uang negara triliunan dibawa lari yang bawa lari sipit bukan khilafah yang bawa lari yakjud wamajud rambutnya kaku kemerah-merahan matanya sipit itu yang bawa lari itu triliunan pandemi semua rakyat kesusahan kelaparan cari kerjaan susah pejabatnya rekeningnya tambah gemuk semua termasuk perutnya gemuk semua itu gak ada yang khilafah pak bantah coba kalau bisa kita debat sehat lah ini negara demokrasi katanya demokrasi gak ada saudaraku tunjukkan dampak kerusakan yang nyata negeri ini yang disebabkan oleh khilafah sebut gak ada saudaraku pertanyaan terakhir penyakit fundamental bangsa ini apa terakhir hutang apalagi KKN umpama ya bukan umpama anaknya jadi menantunya jadi iparnya jadi apalagi hutang riba janji politik korupsi semacam-macam buahnya sekali apa migor ya minyak goreng yang langka BBM yang naik semua komplikasi itu penyakit esensi bangsa ini janji palsu ya jawab itu penyebabnya khilafah atau oligarki coba jawab khilafah gitu coba sudah kan clear saya mau anda merdeka saya mau anda merdeka jawab ya Gus rusaknya bangsa ini karena khilafah jawab tak santet kamu nanti lama-lama gak telaten ya barakallah jadi kita sedang hidup di zaman fitnah sadaraku maka kuatkan imanmu ya ayuhaladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro jaga keluargamu semua sibukkan dirimu dengan kerja 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 ibadah 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 ya terus kemudian yang terakhir muliakan orang tua apa tadi tuh wabil walidyanisan ya wabil kurba apa itu kerabat ya terus kemudian saudara jauh saudara dekat kemudian ibnu sabil pembantu dan Allah tidak menyukai orang-orang yang apa berlaku sombong dan membanggakan diri barakallah nah penutup sebagai penutup terakhir saudaraku cik tarik kes dulu ya takut ada tuyul selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang temen Berikan di akhirat kelahan Sebagai bertanda bahwa kau sangat ku cinta Aku cinta engkau parna Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Gus Nur, Saudara Gus Nur Wabil khusus umat jamaah yang sudah donatur Yang satu perjuangan Coba lihat hari ini Jumat tanggal 10 Jumat tanggal 10, 2022 Saya melaporkan kondisi terbaru Pembangunan Masjid Karoma 13 Nah ini teman-teman Ini tinggal dikasih cor, kasih semen Jadi sudah Masya Allah Tiang-tiang sudah mulai berdiri Pakai ulir semua Alhamdulillah Pokoknya lancar dua lantai ini Bismillah ya Bismillah Moga bersinergi doa Selipkan doa di dalam sholatmu Ya Allah mudah-mudahan Masjid ini Masjid yang akan hidup 24 jam Ini mudah-mudahan kau berikan kelancaran Ya Allah gitu ya Nah kalau ada lebih rezeki Ingat oh iya ya ada Masjid Karoma 13 Nah seperti biasa nanti boleh Dimasukkan ke rekening donaturnya itu Boleh nanti seperti biasa Bang Muamalat 831-003-8736 Konfirmasinya 821-0821-3433-3317 Begitu ya saudara ku ya Saya melaporkan hari Jumat tanggal 10 Juni 2022 Dari desa Kelampok